KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADIA CUKAI KPP-BCTMC, MALANG, MEMPERTEMUKAN JAJARAN MANAJEMEN PERUSUHAAN JEPANG BONSYOJI.CO.LTD DENGAN BEBERAPA PELAKU UMKM SELESA 23 JANUARI. PROGRAM KLINIK EKSPOR INI MENARGETKAN PARA PELAKU UMKM DI MALANG RAYA DAPAT MENEMBUS PASAR EKSPOR. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bia Cukai Malang, Dwi Prasetyurini, mengatakan kali ini pengenalan produk menyasar pelaku UMKM POT BUNGA dari Serabut Kelapa di Kota Batu. Nantinya pihak Bia Cukai akan memberi pendampingan dan akan membantu pelaku UMKM agar produknya dapat menembus PASAR EKSPOR. Seperti kelengkapan dokumen dan kemudahan dalam mengurusnya. Tadi ini kami kerjasama dengan atas keuangan di Jepang. Kami atas keuangan itu dari Bia Cukai juga ada di sana. Kemudian kami berkolaborasi juga ke MENGU itu bekerjasama dengan Kemenlu, dengan atas kegagangan, jadi nanti di Jepang itu memerlukan produk-produk apa gitu ya. Disambut positif oleh pelaku UMKM POT dari Keramik Kota Malang, Nur Hayati Setiarini mengatakan, tidak menyangka jika usaha keramik diniku miliknya akan dilirik pembeli dari Jepang. Awalnya, ia mengikuti beberapa pameran yang diadakan Bia Cukai Malang, dan kali ini dirinya senang karena untuk pertama kalinya dapat menembus PASAR luar negeri. Sepertinya beliau semua tertarik dengan hadas kebudak, dan masih memang kita nanti ada penjelasan daripada beliaunya. Tadi mungkin yang dibicarakan nanti bagaimana packagingnya, mungkin kalau soal harga sepertinya sudah tidak masalah, tapi yang dipertanyakan nanti kira-kira sempat Jepang pecah apa enggak gitu. Tapi kita insya Allah kita jelaskan sebaik mungkin packagingnya, supaya memang nantinya untuk ekspor ini berhasil. Program klinik ekspor sejalan dengan program pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri, untuk pemulihan ekonomi nasional. Pasca peninjauan produk UMKM POT, ke depan tidak menutup kemungkinan akan menyasar produk UMKM lain dan calon pembeli dari negara lain. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.